Bapak engkau mengenaku lebih dari siapapun Engkau tahu ceritaku dan isi hatiku Tak peduli masa lalu Engkau tetap memilihku Ubahanku sempurnakan Jadi karya yang indah Kini aku percaya Tiada yang mustahil bagimu Kuasamu kuatkan ku Dasar ku berharam Kini aku berserah Tak ada rancanganmu bagiku Ku ikuti panggilanmu Ku kan setia sampai akhir hidupku Ku ikuti panggilanmu Ku kubang setia Ku ikuti panggilanmu Ku ikuti panggilanmu Kini aku percaya, tiada yang mustahil bagimu. Kuasamu kuatkan ku, dasar ku berharap. Kini aku berserah, pada rancangamu bagiku. Kuikuti panggilanmu, ku kan setia sampai akhir hidupku. Kuikuti panggilanmu, ku kan setia sampai akhir hidupku. Ku kan setia sampai akhir hidupku. Kita kembali lagi di Finding The Truth. Dan saya percaya pemerintah laki-laki-laki semuanya terberkati dengan penampilan yang baru kita kasihkan. Tidak hanya cantik rupanya, cantik juga suaranya. Ini cantik juga orangnya hatinya. Sama dengan bian tamu saya yang pertama tadi. Seganteng perawakannya, seganteng juga imannya kepada Tuhan. Penting sekali nih kombinasi antara penampilan luar dan juga dalam. Wah kalau luarnya keren, dalamnya keren, waduh pasti luar biasa. Tepuk tangan meriah untuk Winnie Jessica. Temen aku bilang Jeannie Wessica. Oh iya. Jangan ya Winnie Jessica. Tapi hari ini tepuk tangan Winnie, Jules lebih banyak dari by Peter Sandy. Kenapa ini? Kalau pertama tadi cuma tepuk tangan, yang kedua gitu. Menontonnya laki-laki semuanya. Oh iya. Baru datang ya. Bisa jadi, bisa jadi. Oke. Nah kita mau ucapin selamat dulu untuk Winnie. Ku ucapkan selamat. Makasih ya. Selamat ya. Karena tahun ini baru saja berhasil memenangkan Emmy Awards. Yeay. Selamat JPCC Worship pastinya. Sama JPCC Worship. Barang sama temen-temen JPCC Worship ya. Dan lagu tadi tuh sampai akhir hidupku. Iya. Itu diciptakan ternyata tidak hanya Winnie saja. Tapi juga dengan siapa saja yang terlibat disitu. Ada beberapa orang. Aku bersama dengan tiga orang lainnya. Jadi ada Billy Simpson. Temen aku di JPCC Worship juga. Terus ada Sheila Permatasaka. Partner kerja aku juga. Dia adalah seorang pemain bass cewek. Sheila. And then Priscilla Novani yang sekarang sudah tinggal di Netherlands. Waktu itu kita menciptakan lagu itu bareng-bareng sih. Oke. Oke. Apa yang ada dalam mana kalian dengan menciptakan lagu tersebut? Dan memberikan judul itu? Dan apakah sudah memprediksi bahwa lagu itu layak untuk dimasukkan sebagai salah satu nominasi di Emmy Awards? Sejujurnya waktu buat lagu itu kita kan biasanya memang ada songwriting class. Nah itu biasanya ambil dari tema gereja. Waktu itu kalau nggak salah temanya tentang faith. Aku agak lupa. Jadi memang kita pemikirannya adalah kita mau bikin waktu itu sesuatu yang lagu Indonesia yang mungkin agak melodinya lebih ke Korea. Atau lebih ke Chinese gitu kan. Lebih Asia lah gitu kita buatnya. Dan kita menyamakan dengan tema gereja waktu itu. Dan berdasarkan dengan setiap orang itu punya masalah lu masing-masing. Kehidupan baik itu buruk maupun baik itu. Kadang-kadang kita nggak bisa cerita orang lain. Cuma Tuhan yang tahu isi hati kita. Jadi waktu itu berdasarkan itu kita menciptakan lagu itu. Dan berdasarkan itu juga yang kita pikirkan adalah saat itu bahwa apapun masa lalu kita baik ataupun buruk masa lalu kita. Tapi Tuhan itu tetap memilih kita. Tuhan tetap memakai kita. Dan itu pastinya berkesan ya khususnya untuk Winnie saat ini. Iya. Berkesan banget. Berkesan banget. Bukan cuma saudara Amy Wards nih loh. Tapi lebih kepada bagaimana lagu itu ternyata lahir sebagai suatu karya yang bisa mewakili kejujuran kehidupan masing-masing. Dan pengakuan yang setulus-tulusnya kepada Tuhan. Karena Tuhan Yesus itu bisa mengerti hal-hal yang tidak bisa kita cerita pada orang lain. Betul. Dan apa namanya kalau saya mau tanya ke Pastor Sandy. Lagu apa yang berkesan di dalam hidup Pastor Sandy ketika sudah mulai masuk ke dalam lingkup pelayanan. Kalau tadi kan peristiwa tadi ini juga berkesan. Lagunya juga berkesan buat kami juga. Gitu ya. Karena memang remind bahwa kita tuh berharga dimana. Betul. Itu luar biasa. Tapi memang lagu yang berkesan. Saya ada simponi worship tuh. Cari wajah. Itu buat saya berkesan juga karena dia bilang kalau aku panggil namamu dia pasti jawab kita. Jadi kadang-kadang kita doa sama Tuhan, kita belum kasih waktu buat Tuhan tuh jawab. Iya. Jadi pemeriksa kalau doa kasih waktu buat Tuhan juga jawab. Karena kalau mau jawab kita minta lagi. Kita minta lagi. Kita minta lagi. Iya. Oke. Kali ini aku yang minta. Iya. Aku minta sama Pastor Sandy juga Winnie juga. Bagaimana caranya untuk bisa menggali ketertarikan anak muda. untuk bisa memiliki passion berani melangkah dan berkarya di lagu rohani. Ya. Apapun industri nya ya. Entah bermain musik ataupun mungkin songwriter atau apapun itu. Tapi masuk ke situ. Kalau menurut gue ini gimana? Apakah ada pengalaman pribadi? Karena kan mungkin dulu gak terpikir ya akan menulis lagu dan menyanyikan lagunya dan kemudian memenangkan penghargaan. Atau sudah terprediksi dari 15 tahun yang lalu. Ya sebenarnya apa yang aku lakukan selama ini adalah menjalankan apa yang Tuhan sudah kasih. Talenta yang sudah Tuhan berikan gitu. Jadi pertama-pertama yang perlu dicari adalah talenta apa. Apa sih yang Tuhan udah kasih sama kita itu apa gitu. Dan itu bisa kita kembangkan terus, kembangkan terus dan kembangkan terus sesuai dengan kebutuhan zaman sekarang. Jadi lagu seperti apa sih yang akan hits istilahnya kayak gitu. Karena menurut saya musik itu baik sekuler atau rohani itu sama-sama musik judulnya. Jadi gak ada pemisahan antara oh ya dangdut hanya untuk di sekuler. Rohani pun bisa di dangdutin juga gitu. Jadi sebenarnya ya pesan saya adalah ya berkarya apa yang kita punya sama ini apa yang Tuhan telah taruh dalam hati kita. Apapun itu baik itu skill kita dalam bernyanyi ataupun tidak bernyanyi, dalam bermain musik ataupun bukan bermain musik ya kembangin aja terus-terusan gitu. Oke mungkin ini juga bisa mengubah paradigma anak-anak muda yang memang rata-rata kalau lagu pop, ini kan pertanyaannya pop, rock, ada EDM juga gitu ya. Kayaknya gak bisa nih kalau di gereja gitu kan. Nah pesan Sandy bisa sampaikan sesuatu ya bahwa segala sesuatu yang memang lahir dari musik kalau dituju kepada Tuhan itu bisa. Atau memang ada batasan-batasan tertentu kalau anak-anak muda ingin mau mencoba terjun mengembangkan talentanya di industri musik khususnya industri musik lohani. Oke sebenarnya setiap kita punya talenta untuk memuji Tuhan. Karena memang kita memang dituntut untuk menjadi penguji dan penyempat dan Tuhan memang cari Tuhan mengedaki. Matius 77 bilang mintalah maka kau akan diberikan carilah maka kau akan mendapatkan ketuklah maka pintu akan terbuka. Jadi karunnya tuh kita tinggal minta sama Tuhan dan kita kalau minta berusaha cari. Seperti Sister Winnie kan dia berusaha berjuang bagaimana supaya dapat Emmy Award itu kan suatu buat saya luar biasa ada dari Tuhan. Dan tidak pernah ada yang namanya lagu rohani yang bisa mencapai Emmy Award yang baru ini kan buat saya luar biasa. Sebelumnya ada tapi sebenarnya waktu kita pun bikin lagu ini sebenarnya cuma satu sih fokusnya kayak berkarya-berkarya apa yang Tuhan telah taruh ya kita kerjakan sebaik-baiknya gitu. Karena saya percaya bahwa kalau Tuhan telah taruh sesuatu dalam hati kita itu pasti ada maksudnya. Berkarya dan berkarya lawan sebaik-baiknya tergantung dari apa yang Tuhan taruh dalam hati. Berkecimpung di dunia musik bukan hal yang baru dari aja pelancarin bakat kemudian juga profesional sebagai penyanyi juga. Profesional singer kemudian masuk ke dalam industri musik yang lebih fokus kepada gospel musik ya kan dengan apapun genre-nya. Iya. Pertanyaannya sudahkah diletakkan di hati anda berdua mengenai sesuatu yang harus anda buat anda karyakan itu ada kaitannya dengan cinta tanah air atau NKM? Iya. Sudah? Sebenarnya beberapa tahun lalu aku sempat menulis lagu untuk Indonesia dengan partner aku Andrian Manto. Sudah dirilis juga waktu itu nyanyinya sama beberapa temen aku ada Martha Tandiyono ada Rhea Arella dan itu sebenarnya sudah ada gitu. Jadi mungkin I don't know mungkin kedepannya mungkin akan menciptakan lagu yang baru lagi yang berhubungan sama Indonesia. Iya karena kan apa ya kita hidup di Indonesia dan kita harus sebagai anak muda kita harus membangkitkan semangat teman-teman kita apalagi kita sebagai orang yang Kristen gitu. Kristiani jadi nggak ada salahnya kita membuat sesuatu yang bersifat misalnya lebih kayak mendamaikan membuat membangun rasa patriotisme di negara ini. Iya betul. Kalau Pastor Sandy bagaimana caranya menembungkan rasa cinta tanah air melalui pelayanan Pastor Sandy lakukan? Iya. Yang sekarang ini terutama untuk mereka-mereka yang selama ini mungkin kurang cukup mengecap dunia pendidikan. Atau juga pada saat mudanya dia tidak memiliki waktu yang cukup untuk bisa mempelajari kehidupan ini sampai ketemu Tuhan. Nah apa yang Pastor Sandy lakukan untuk menemukan rasa cinta NKRI ini? Iya. Rasa cinta kepada Indonesia pertama kita harus sadar bahwa kalau Tuhan izinkan kita jadi warga Indonesia artinya kita ada disini untuk suatu alasan yang luar biasa. Iya. Jangan cuma sekedar hanya hidup tapi bagaimana hidup yang berdampak bagi kemuliaan nama Tuhan. Kan Tuhan udah bilang sejahterakan kota dimana kau tinggal. Iya. Karena kesejahteraan kota itu adalah kesejahteraanmu juga. Iya. Jadi kalau kita sebagai saya katakan kita adalah gereja Tuhan yang hidup. Iya. Jadi yang harus terus jadi terang dan garam dan juga jadi dampak yang luar biasa. Buat saya anak-anak muda punya lapirin cip mumpung masih hidup. Iya. Kerjain sesuatu buat Tuhan. Karena kerajaan sungguh berbicara adalah untuk orang-orang yang bermuat. Iya. Karena kan sebelum kita mati ya berikan yang terbaik buat Tuhan. Nah kalau bicara mengenai lakukan yang terbaik mumpung kita masih hidup tapi banyak anak muda yang masih hidup tapi kurang bisa hafal lagu-lagu nasional. Apalagi anak-anak kecil sekarang lebih hafal lagu-lagu barat dan lebih fasil bahasa asing daripada bahasa Indonesia. Iya. Saya ke Pasar Sandy dulu karena kan saya lihat banyak anak-anak yang dilayani ya. Iya. Bagaimana? Apakah fenomennya juga ada di anak-anak yang Pasar Sandy layani atau hanya segelintir orang saja yang mengalami ini? Ya kalau pelayanan kita di jalanan tentunya mereka lebih bisa bahasa Indonesia. Itu yang pasti. Terus kalau lagu nasional? Lagu nasional mereka saya lihat kalau lihat anak-anak jalanan. Mereka tuh lagi mengkaliakan suara rakyat dengan amenan mereka. Mereka amen, mereka cerita tentang presiden, cerita tentang rakyat, cerita tentang Indonesia bagaimana maju. Buat saya kalau yang kami layani bahasa Inggris jarang-jarang. Tetapi saya lihat mereka menyuarakan suara mereka buat Indonesia. Bagaimana dengan Winnie? Kalau dilupakan. Kenomena anak muda yang lebih cenderung suka lagu sekuler pop. Daripada lagu nasional yang benar-benar sama sekali, bahkan sama sekali ada yang gak ngerti gitu loh. Tidak ada satupun yang hafal gitu loh. Sekolah-sekolah. Apakah ini juga bisa menjadi satu PR supaya nanti ada atau bagaimana? Ya sebenarnya sih menurut saya adalah banyak tidak ada salahnya untuk menyukai lagu pop, sekuler. Agar zaman sekarang itu tidak ada salahnya, tapi akan lebih baik mungkin bisa dimulai dalam lingkungan keluarga dulu kali ya. Untuk mengajarkan anaknya lagu-lagu nasional. Dan juga lagu rohani. Lagu rohani pastinya gitu kan. Ya harus. Nah karena jaman-jaman kita sekolah, jaman-jaman dulu kesannya udah keluar ya. Jaman-jaman dulu tuh pasti kita disuruh latihan lagu nasional dan nyanyi di depan kelas. Itu sering banget kayak gitu. Sering banget ya, disuruh berdiri dan gak pernah duduk ya. Pasti berdiri di depan kelas nyanyi lagu nasional. Dan itu pengalaman. Pelajaran PMK tuh. PMK atau PMK? Soalnya saya masih PMP waktu itu. Jadi lebih senior dimana gitu. Iya. Jadi dari sekolah sendiri juga mungkin harus lebih aware dengan hal ini. Iya. Iya udah. Eh bener. Ngomong-ngomong soal-soal jaman dulu. Berarti udah pernah ngerasain ya? Berdiri nyanyi lagu nasional? Pernah. Oke. Kita akan mendengar. Saya sebagai guru ya sekarang ya. Harap sekalian. Sekarang ada lagu nasional yang akan disampaikan oleh murid. Yaitu Sandi Nugro. Silahkan berdiri. Ini lagu nasional. Masih adanya ada apa? Mr. Sandi ayo. Ayo coba. Ayo. Silahkan berdiri. Lagu daerah. Terserah. Apa? Mau lagu nasional lagu daerah terserah. Apa ya anda apa? Indonesia merah daraku. Ini termasuk ya? Termasuklah. Puti daraku bersatu dengan. Nah itu lah. Padahal lagu nasional itu kayak Lolo Bandung. Asli dari mana? Asli dari mana? Saya dari Solo. Solo. Coba lagu Solo. Ada apa? Mengawan Solo. Iya. Apa nggak lagu pengawan Solo? Wasek. Mengawan Solo. Ini zaman-zaman saya dulu langsung di ini nih. Langsung di. Wah gila. Cetor. Aku lahir di Jakarta sekarang. Oh iya. Oke oke oke. Manuvernya pasti. Oke sekarang untuk flashback. Kan sudah pernah kan? Lagu nasional apa dulu? Yang disuruh nyanyi. Sebenarnya waktu SMA pas lagi kuliah. Gak apa-apa. Jadi berdiri dulu sekarang. Waktunya udah makan sih. Kuliah pun juga paduang suara dulu. Iya 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 iya. Oke kita udah coba utangan. Hei. Tapi maaf kalau misalnya gak apa. Gak apa-apa. Gak apa-apa. Gak apa gimana ya. Ampar-ampar pisang. Pisangku belum masak. Masak sabiji. Sabiji sabiji sih. Burung bari-bari. Mangga lepak. Mangga lepok. Patah kayu bengkok. Bengkok dimakan hafi. Hapinya cacu rupan. Namana batis kutung. Dikit tipi dawang. Namana batis kutung. Dikit tipi dawang. Oke. Ternyata. Kalau anda berdua. Anda berdua berdiri dulu. Ya. Berdiri dulu. Silahkan nyanyikan lagu Garuda Pancasila. Oke. Oke. Satu. Dua. Tiga. Garuda Pancasila. Akulah pendukungmu. Patriot proklamasi. Setia berguna untukmu. Pancasila dasar negara. Rakyat adil mahpur sentosa. Pribadi bangsa ku. Ayo maju. Maju. Ayo maju. Ayo maju. Maju. Yeay. Seperti apa pengetahuan sumpah pemuda mengenai ikrar dan juga hal-hal sejarah-sejarahnya? Apakah PSG sudah bisa menjawab setiap pertanyaan? Apakah ini juga lebih tahu? Atau jangan-jangan? Kita akan sama-sama tahu di Finding The Truth Kamekan Segera Kembali.